Ini dia 3 poin penting hasil rapat PSSI, Liga 1 dan Piala Dunia U20 2021. Halo Football Freak, info bola hari ini kembali kita akan update berita terkini dari Semak Bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan baru saja menggelar rapat virtual dengan anggota Komite Eksklusif EXO PSSI pada hari Selasa 12 Mei 2020 kemarin. Rapat virtual PSSI itu digelar sejak pukul 21.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat. Dalam rapat itu terdapat 3 poin keputusan yang telah disepakati oleh PSSI. Poin-poin tersebut tentang kejelasan nasib kompetisi Liga 1 dan Liga 2 di tengah pandemi virus corona, Piala Dunia U20 2021, serta menggelar RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham PT Liga Indonesia Baru atau LIB. PLT Sejen PSSI Yunus Yusi mengatakan pelaksanaan Piala Dunia U20 2021 masih sesuai jadwal. Jika sesuai jadwal, maka Piala Dunia U20 2021 digelar pada Mei tahun depan. PSSI akan terus melakukan koordinasi dengan FIFA terkait administrasi Piala Dunia U20 2021. Poin kedua tentang kelanjutan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 di tengah pandemi virus corona, PSSI masih berpegang pada skep Garing 48, Garing 3 Rumawi, Garing 2020 tertanggal 27 Maret 2020. Terkait situasi Liga dalam keadaan Vos Major sesuai status tanggap darurat BNPB. Surat keputusan Ketua Umum PSSI itu masih berlaku, jadi kami masih menunggu hingga 29 Mei sesuai keputusan pemerintah. Baru setelah itu, kami bicara alternatif dengan opsi-opsi mengenai kelanjutan kompetisi Liga 2020. Demikian kata Yunus Nusi. Untuk poin ketiga, PSSI setuju dengan permintaan klub tentang menggelar RUPS PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Oleh karena itu, sesuai undang-undang perseruan terbatas, maka direksi PT LIB harus segera menggelar RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Apalagi ini sudah mutlak, 18 klub dari Liga 1 atau 99 persen pemegang saham bersikap. Selanjutnya, PSSI sebagai pemegang 1 persen saham menyampaikan surat kepada PT LIB untuk melaksanakan RUPS. Demikian kata Yunus Nusi. Pelaksanaan RUPS luar biasa harus dilaksanakan secepat-cepatnya. Setidaknya sebelum Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 23 Mei 2020. Peserta Rapat EXO sepakat menyatakan RUPS luar biasa PT Liga 1 Indonesia Baru digelar pada tanggal 18 Mei 2020. Demikian kata Yunus Nusi. Well, demikian berita bola hari ini. Bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimak. Selamat berpuasa, keep healthy and stay positive. Hasta la vista.